selamat pagi kawan ya kita masih ketemu lagi ya ini kerja di lorong di lorong bengkel ya karena di depan banyak pasien jadi pihak fokus nah ini motor bit injeksi yang starter kasar mas ya bitcarbu oh bitcarbu bitcarbu nah ini yang akan kita sedikit berikan informasi yakni di bagian headnya atau silinder koknya atau pelatapinya terserah menyebutkan apa ini ada titik poin yang harus kita perhatikan disini ada dua poin yang mungkin poin ini sering diabaikan nah ini mudah-mudahan kita sharing bisa bermanfaatkan yang pertama per-per-ad-s ini peregi nijerogi nanti masuknya ke sini untuk pembocor kompresi satu harus ada dulu pernya dan penahannya ini lagi terus yang kedua kalinya untuk pemasangan piano atau rocker arm jangan sampai kebalik ya kalau kebalik dia nggak bisa bocorkan kompresi karena piano ini punya in dan X nah ini untuk keadaannya ini yang X yang ini yang in perbedaan ada dimana perbedaannya kalau yang in ia untuk pelatuknya yang berupa bearing ini gundulan di gundulan tapi kalau yang X ada sejenis tonjolan yang fungsinya nanti untuk nyantolnya kebagian noken as yang bekerjasama dengan ADS nya atau otomatis decompression sistemnya membocor kompresi seketika sebelum terjadi pembukaan penuh nah ini untuk noken asnya yang bermasalah dan yang baru ini ya Mas Yoh ini punya KVY bit karburator ini noken bawaan motor yang dia mengalami titik masalah jika terjadi seperti ini apa yang terjadi jika ADS ini tidak berfungsi atau kita buang maka reaksi yang akan terjadi dia tidak akan bisa membocorkan kompresi untuk awalan efeknya ketika anda engkol luar biasa beratnya berat banget ada kompresi daerah bloknya standar tapi berat banget yang keduanya starternya juga berat ngek-ngek gitu karena dia nggak bisa totalitas pembocor dulu terus kalau ADS ini malah tidak bekerja munyorseser 24 jam ini 360 derajat ini pun akan sangat berpengaruh juga untuk starternya karena ada sini kalau kita putar ini hanya boleh satu arah saja satu arah ke kiri saja tidak ke kanan Coba mas cek umur Oke ini untuk ADS nya otomatik dikobrasi sistemnya pembocornya anda perhatikan untuk noken as yang lama puter Mas puter ke arah kiri mau artinya mundur mau maju maju ya mau ya bantar muter total 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 bantar nah total musik nah maju mau mundur mundur ya gelem maju mundur mau eh segitu nggak bisa ini kan untuk lab lab kompresi jadi hanya satu arah saja tapi ini dua arah di dua arah oke dua arah nggak jadi oke yang sini tuh prakteknya bisa nek puter seser nah maju mundur nah ga iso ban ke platter namanya ini udah yang satunya harus ada pembatasnya hanya ngelap saja dia putar ke belakang nih ini terketok putar ke belakang atau kiri dia mau ke depan atau ke kanan diurah gelap yang tenang mas puter mas burah gelap Nah puter 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 satu arah saja yang boleh ke belakang ya atau ke kiri ke depan nggak gelap oke yang satunya Mas ini beda tangan oke maju nah sudah los berarti ya eh gitu kawan untuk dampaknya seperti yang kita bahas tadi berlaku untuk semua metik khususnya Honda harus diperhatikan untuk titik poin tersebut dua poin itu jika dilepas ADS nya apa yang terjadi jika tidak berfungsi ADS nya apa yang terjadi seperti itu kawan Oke gitu saja untuk review hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya